Halo teman-teman youtuber selamat berjumpa kembali di channel saya Kali ini saya akan berbagi mengenai game PS2 yang format ISO Itu dia error ya ketika kita mau jalankan Baik kita jalankan di PS2 maupun pakai Apa pakai Laptop ya dan disini saya akan contohkan untuk sebuah game Kita buka dulu ISO gamenya Kita buka ini ya Resident Evil Daytime Kita coba jalankan Kita pilih yang fast Oke teman-teman bisa cek di kolom yang sebelah kanan atau dari kiri dari teman melihat Menonton video ya di bagian atas itu ada statusnya itu playable tetapi ada keterangan di DVD rate error ya Jadi ISO nya error Jadi kita akan coba perbaiki ISO nya Kita matikan dulu aplikasinya Kita keluar dulu ya dari aplikasinya Oke selanjutnya kita akan buka ISO game yang error tadi Jadi ini syaratnya kalau ISO nya itu error tetapi masih bisa dibuka atau diekstrak Itu biasanya ada kemungkinan masih bisa diperbaiki untuk file ISO nya Kita akan coba ekstrak dulu ya File nya tadi yang ini Ini kita keluarkan dulu ya Kita ekstrak Ini saya rename dulu kalau ISO nya ini itu yang error ya Teman-teman untuk ekstrak nya bisa pakai winrar atau 7zip Disini akan saya taruh disini di folder ini untuk ekstrak hasil ekstrak nya Kita tunggu proses ekstrak nya selesai Oke setelah proses ekstrak nya selesai kita coba buka dulu ya Dan ini adalah seluruh file dalam ISO game Resident Evil Dead I'm yang error tadi ya Dan disini akan saya buatkan sebuah folder lagi Untuk folder nya nanti akan saya buat format nya seperti folder game untuk format OPL ya Jadi nanti kita kasih id game kemudian judul game Untuk id game nya adalah ini SLUS garis bawah 20 berapa ya tadi cepat sekali Pokoknya ada kode SLUS ya ini Nah kemudian kita cek di sistem CNF nya untuk id nya ini harus sama ya Oke setelah itu kita akan rebuild ISO nya lagi ya Pakai aplikasi IMG burn yang ini versi pre-install ya Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi nanti akan saya sertakan link nya Jadi teman-teman tidak perlu install ya tinggal di ekstrak dan dijalankan aplikasinya Dan ini saya agak menunggu ya karena mungkin ini masih terbaca atau di scan sama antivirus ya Kita tunggu dulu Ini masih belum muncul ya Kita tunggu dulu Oke ini sudah terbaca kita buka aplikasinya Teman-teman bisa run as admin kalau diperlukan ya Run as administrator Kita tunggu aplikasinya terbuka Oke setelah terbuka teman-teman pilih di tab yang ini create image ya Buka foldernya Kita buka folder yang tadi kita buat ya Yang untuk jenis untuk OPL ya Jadi ada id nya ini kita buka Lalu kita tentukan dimana kita akan menyimpannya Saya akan simpan disini teman-teman bisa lihat ya Bisa diperhatikan Saya taruh disini ya Lalu ini untuk tab yang sebelah sini itu bisa disesuaikan Tetapi untuk contoh akan saya lewati ya Teman-teman bisa atur sendiri nanti Kita klik yang ini dan kita Ini yes yes saja ya Kita oke Kita tunggu prosesnya sampai selesai Setelah selesai kita akan coba buka kembali emulator PS2 nya Dan kita coba jalankan ISO game yang sebelumnya error dan kita coba perbagi tadi ya Yang ini ya Pak ya Yang ISO yang ada id game nya Kita akan coba buka Kita pilih di CDPD Kita buka Kita buka, kita open Lalu kita jalankan Put si DVD yang was Jadi nanti kalau sudah oke tidak error bisa kita isikan di hard disk eksternal, hard disk internal maupun flash disk atau micro SD ya Dan ternyata game nya sudah lancar Ini tulisan error ini adalah untuk memori ya Kalau teman-teman nanti belum ada memori di PS2 Biasanya akan muncul ini Ini bukan error game nya Saya akan coba jalankan sebentar Dan ini tidak ada suara nya karena Screen recorder nya tidak support untuk merekam suara ya teman-teman Saya akan atur dulu untuk virtual game part nya Karena saya jalankan ini untuk pengganti stick nya itu pakai tombol di keyboard ya Ini optional ya teman-teman tidak harus seperti setting yang ini Teman-teman kalau punya stick USB, stick PS2 maupun PS3 Nanti kalau stick PS3 sudah bisa USB Kalau stick PS2 Ada tambahan untuk converter itu ya Kalau untuk stick PS3 saya belum coba Kalau untuk stick PS2 pernah saya coba Ini saya tidak pakai stick ya, saya pakai keyboard Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya atur dulu ya teman-teman Ini saya mau atur untuk arah kanan kiri Oke dan bisa ya Berarti untuk ISO nya ini masih bisa Diperbaiki Dan sebagai catatan tidak semua ISO bisa diperbaiki seperti ini ya Jadi ada ISO kalau dia core untuk dibuka Atau tidak bisa di ekstrak Biasanya Itu yang sering saya temui tidak bisa diperbaiki Kalau masih bisa di ekstrak untuk seluruh isi File nya Di dalam file ISO Nanti masih bisa Kemungkinan untuk diperbaiki nya itu masih bisa Seperti Di video ini Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi referensi Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya Jangan lupa subscribe channel saya Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya Sampai jumpa di video-video saya Sampai jumpa di video-video saya